Intro Masa dari Serikat Buruh Kaupaten Cirebon terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian saat menggelar aksi demo menuntut kenaikan upah. Aksi yang dilakukan di kantor LTSA Dinas Tenaga Kerja Kaupaten Cirebon ini sempat memanas karena buruh ingin merangsak masuk dalam rapat Dewan Pengupahan. Para buruh menuntut adanya kenaikan upah hingga 15 persen serta menolak penggunaan peraturan pemerintah nomor 51 untuk teknis perundingan rapat pengupahan. Serikat Buruh Kaupaten Cirebon ini juga menegaskan menolak terhadap upah murah serta kebijakan pemerintah jika pengesahan upah tidak layak. Ketua Umum Serikat Pekerja BISS yang membawa suara buruh dari Cirebon Timur menuntut kenaikan upah naik hingga 15 persen. Kenaikan 15 persen dianggap layak dan relevan untuk kesejahteraan para pekerja saat ini. Sangat menggesak kepada DPK untuk tidak memakai PP51 untuk teknis perundingannya seperti itu. Tentu satu prinsipnya layak ya, layak. Karena kita bicara penghasilan itu tentu mungkin untuk pemakaian juga kebutuhan hidup layaknya akan nanti di setiap bulannya. Kita menuntut itu minimal 15 persen kenaikan upah di tahun 2024. Sementara buruh juga menolak kenaikan upah yang diusulkan pemerintah dan Apindo sebesar 3,57 persen atau naik sekitar Rp86.000. Kericuhan yang sempat terjadi saat aksi ini juga menimbulkan kerusakan di kantor LTSA di Senaker Kehupatan Cirebon. Di lain sisi, para buruh mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Jika tuntutan kenaikan upah 15 persen tidak disetujui oleh pemerintah dan Dewan Pengupahan.